Selamat datang pada pembahasan engine start circuit Hitachi Exavator EX 3600 Strip 6. Engine start circuit adalah sebuah sirkuit yang menampilkan proses penyalaan engine pada unit Hitachi Exavator EX 3600 Strip 6. Komponen-komponen yang terdapat pada sirkuit engine start circuit. K-Suite Komponen ini terdapat pada kabin operator. Letaknya berada pada rig console dan komponen ini berfungsi untuk memberikan aktifasi pada sistem kristrikan yang ada pada unit. Kemudian engine start suite. Sama halnya dengan K-Suite, komponen ini juga berada pada rig console. Engine start suite berfungsi untuk meneruskan sumber listrik menuju ke starting circuit. Emergency suite Emergency suite Komponen ini tersebar pada beberapa area pada unit Hitachi Exavator EX 3600. Emergency suite berfungsi untuk memutus dan menghubungkan power listrik menuju ke ECM. Stop Palop dan Limit Suite Komponen ini terdapat pada komponen hidrolik. Beberapa diantaranya berada pada jalur return oil yang menuju ke hydraulic tank. Dan beberapa lagi terdapat pada jalur suction hidrolik. Komponen ini berfungsi untuk memutus dan menyambungkan power menuju ke engine start suite. Pre-loop motor dan pre-loop pump Komponen ini terdapat pada bagian sebelah kiri engine Dan komponen ini berfungsi untuk mensirkulasikan oli yang berasal dari oil pan Menuju ke main galeri lubricating yang ada pada engine Fungsinya adalah agar proses pelumasan telah memadai sebelum proses start berlangsung Starting motor Komponen ini terdapat bersebelahan dengan pre-loop pump ataupun pre-loop motor Ada di bagian sebelah kiri engine Dan spesifikasi starting motor yang digunakan adalah Starting motor DC 24V 9KW dan terdapat 2 pieces Sistem rangkaian listrikan komponen pada sirkuit Ketika case suite telah diposisikan pada posisi on Maka arus listrik akan dikeluarkan melalui terminal M Arus listrik tersebut akan disalurkan menuju ke fuse box yang ada di dalam kabin Pada fuse nomor 11 dan fuse nomor 12 Fuse nomor 11 meneruskan power menuju ke fuse box nomor 2 pada fuse 26 Kemudian power tersebut langsung digunakan untuk Mengaktifkan baterai relay 1, baterai relay 2, dan baterai relay 3 Dengan demikian ketiga baterai relay langsung aktif Dan meneruskan power yang berasal dari baterai Untuk disenbaikan pada terminal B di starting motor bagian atas dan starting motor bagian bawah Kemudian fuse nomor 12 meneruskan power menuju ke emergency suite yang berada pada bagian kabin operator Serta pada area yang ada pada unit emergency di seri Kemudian power diteruskan menuju ke valve limit yang ada pada return oil hidrolik serta pada suction pompa Setelah itu power diteruskan lagi menuju ke engine stop suite dan diteruskan menuju ke ECM Selain itu power juga disenbaikan menuju ke engine start suite Pada saat ini apabila operator menekan engine start suite Maka power yang tadi standby akan diteruskan menuju ke preloop timer relay Saat engine start suite ditekan Maka power akan diteruskan menuju ke terminal 3 preloop timer Dan setelah itu preloop timer akan mengeluarkan output pada terminal nomor 6 menuju ke preloop relay Dengan demikian preloop relay pun akan aktif Preloop relay akan meneruskan power yang berasal dari baterai relay menuju ke preloop motor Preloop motor mulai bekerja dan oli yang berasal dari oil pan mulai disirkulasikan ke main galeri lubricating engine Ketika tekanan engine mencapai setting pressure pada pressure suite Maka ground preloop timer yang ada pada terminal nomor 4 akan terputus Hal ini akan membuat preloop timer menghilangkan output pada terminal nomor 6 Sehingga preloop relay pun berhenti bekerja dan preloop motor ikut berhenti bekerja Dan setelah itu preloop timer akan mengeluarkan output pada terminal nomor 5 Untuk mengaktifkan shutter relay atas dan shutter relay bawah Pada saat ini shutter relay pun akan aktif secara bersamaan dan akan meneruskan power baterai menuju ke terminal S starting motor Seterusnya starting motor pun bekerja dan mulai memutarkan flywheel Terjadilah proses crank Ketika engine telah running dan ECM membaca putaran engine berada pada 500 RPM Maka ECM akan mengeluarkan output menuju ke safety relay Dan safety relay bekerja untuk memutus ground yang berasal dari shutter relay Sehingga proses start dapat dihentikan secara otomatis Demikian penjelasan mengenai engine start circuit Terima kasih